BPS Sumsel mencatat, sepanjang Oktober 2020, provinsi ini mengalami inflasi sebesar 0,18 persen yang dipengaruhi naiknya konsumen rumah tangga. Penyumbang inflasi terbesar pada periode tersebut didominasi naiknya harga komunitas pokok, seperti cabai merah 0,143 persen, bawah merah 0,050 persen, dan bahan bakar rumah tangga 0,014 persen. Bahan bakar rumah tangga ikut andil menyumbang inflasi Sumsel, setelah BPS Sumsel mencatat kenaikan harga pada gas LPG 3 kg dan 12 kg sebesar 5 persen. Inflasi pada Oktober 2020 perlu menjadi perhatian, terutama untuk kenaikan bukan pada komunitas pokok, karena beras masih cenderung stabil. Jadi setelah kita mengalami deflasi 3 bulan berturut-turut, untuk bulan Oktober ini, 2020, Sumatera Selatan mengalami inflasi sebesar 0,18 persen. Untuk kota Palembang sendiri 0,16 persen, kemudian untuk kota Lubuklinggo sebesar 0,38 persen. Komoditas sama penyumbang inflasi itu bawang merah, kemudian cabai merah, dan bahan bakar rumah tangga. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tren inflasi Sumsel mengalami penurunan minus 0,08 persen. Reski Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.